Ya, kita akan langsung saja pemirsa menemui para ilmuwan cilik dari SD Muhammadiyah Pucang, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Anjung Purbawi di sana. Anjung, seperti apa sih robot pengupas bawang yang diciptakan oleh kawan-kawan kita itu? Ya, pemirsa usia boleh belia, namun prestasi luar biasa. Ini yang dibuktikan adik-adik kita yang berada di sekolah dasar Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Dan mereka berhasil membuat serta merakit robot pengupas bawang yang ternyata akhirnya memenangkan Olimpiada Robot serta mengalahkan beberapa peserta dari Turki dan Malaysia. Seperti apa sebenarnya robot pengupas bawang ini dan siapa saja yang berhasil merakitnya kita langsung berkenalan di siang hari ini. Selamat siang. Ini dengan siapa? Labib. Labib. Kemudian? Irsad. Riswan. Dan pemirsa, tiga adik-adik ini merupakan perakit dari robot pengupas bawang yang akhirnya menang ya dalam Olimpiada Robot kemarin. Gimana sih rasanya bisa menang dalam Olimpiada Robot ini? Senang, bisa membanggakan orang tua dan sekolah. Membawa nama baik sekolah. Bisa membawa nama baik sekolah. Kemudian dari membuat robot pengupas bawang ini tingkat kesulitannya ada di mana? Memasang akriliknya. Ya, akrilik itu. Ya, akriliknya. Berapa lama? Sekitar dua hari. Dua hari ya? Ya. Kemudian ketika ikut Olimpiada itu, kemudian melihat saingannya juga banyak, gimana sih awalnya perasaannya? Ya, takut. Ya, sebelumnya takut. Tapi... Akhirnya? Bisa, ya. Ini kalau lainnya gimana perasaannya, sama nggak? Sama juga. Sama ya? Boleh nggak pemirsa tahu gimana sih sebenarnya proses robot pengupas bawang ini bisa mengupas bawang? Karena ini sudah disediakan ya, bawang bisa diperaktekan nggak nih? Reswan, Labib, dan Irzat. Coba bisa diperaktekan. Ini. Ya pemirsa, ini sedang diperaktekan oleh adik-adik kita. Seperti apa cara kerja dari robot pengupas bawang ini? Dari proses pembuatan pertama sampai akhirnya mengikuti Olimpiade ini, pasti pihak sekolah sangat mendukung begitu ya? Iya. Iya, gimana ini caranya? Ini sudah ditancapin ya ke listrik, kemudian... Ini sedang betulin apa di dalamnya? Ya, toplesnya. Tutup toples. Iya, sudah. Kemudian setelah dibetulkan toples di dalamnya... Selanjutnya apa ini? Dinyalakan. Ini tadi bawangnya sudah dimasukkan berarti ya di dalamnya? Satu toples ini sebenarnya muat berapa bawang sih? Berapa biji bawang? Satu biji. Satu bawang. Oke. Kurang lebih tadi berapa menit nih berhasil mengupas? 30 detik. Kurang lebih 30 detik. 30 detik bisa mengupas ya? Bisa dilihatkan ke pemirsa seperti apa hasil kupasan dari robot pengupas bawang ini? Agak sedikit... Sulit ya. Ya, pemirsa ini hasil dari robot pengupas bawang ciptaan dari adik-adik kita yang berada di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Serabaya. Baik, robot yang berhasil memenangkan Olimpiada ini keseluruhannya dari semua bahan-bahan yang digunakan berapa sih habisnya? 189.500. 189.500 rupiah ya bisa memenangkan Olimpiada robot sendiri. Kemudian kalau sudah menang kayak gini, ke depannya mau menciptakan hal yang sama atau hal baru lagi nih? Hal baru. Apa ini? Robot apa lagi yang kira-kira ingin dibuat oleh adik-adik ini? Robot. Pemijat juga ada ya? Ada. Ini juga kalian juga yang berada? Bukan. Ada tim lainnya berarti ya? Gimana? Jeter Muhammadiyah juga. Baik, terima kasih atas waktunya dan pemirsa itu tadi robot pengupas bawang ciptaan atau rakitan dari adik-adik kita di SD Muhammadiyah. Tempat Pucanga Surabaya dan ini semoga bisa memotivasi adik-adik lainnya menciptakan hal baru yang serupa dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dari Surabaya kembali ke studio. Ya baik, Anjung Purbawi terima kasih. Selamat bertugas kembali. Salam kami untuk kawan-kawan di SD Pucang Muhammadiyah Surabaya.